Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan mas mimin sarmin yang akan membawakan satu bocoran alur cerita Yang datangnya dari love story the series Yang mana kita telah disuguhkan dengan melihat kepergian Ken Yang bakalan mengelola proyek yang berhubungan dengan Arga Group Dan kita pun telah mengetahui kalau Maudie begitu sangat mencintai Ken Rawilantara Sehingga dia begitu sangat merindukan kehadiran Ken saat ini Tapi sebelum lanjut ke bocorannya Mas Mimindo akan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin Ken Rawilantara karena Ken saat ini tidak menginginkan kalau Maudie Selalu memikirkan dirinya sehingga tidak memikirkan janin yang berada di dalam perutnya Tetapi Ken yang begitu sangat membuat Maudie bisa untuk merasa senang dan bahagia Walaupun Ken saat ini jauh disana Tetapi Ken yang selalu mengingatkan Maudie agar dia selalu menjaga baby bubunya Dan dia pun tidak ingin melihat Maudie terjadi sesuatu kepada dirinya Tapi sebelum lanjut ke pembahasan bagi kalian yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Tante Dinda Yang menginginkan agar Rama segera menikah bersama Dena Karena itu adalah rencana Dinda selama ini yang ingin mempersatukan Dena bersama Rama Dan begitu kagetnya Dena ketika mendengar ucapan dari Mama Dinda saat ini Dan sepertinya Rama pun begitu sangat bingung ketika melihat Dena yang begitu kaget ketika mendengar ucapan dari Mama Dinda Yang menginginkan agar Rama bersama Dena segera menikah Padahal Panessa ternyata masih ada dan masih statusnya menjadi istri si Rama ya guys Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si Andi Yang begitu sangat kaget ketika melihat si Panessa yang telah meninggalkan dirinya Ternyata menghilang Dan anak buahnya pun begitu sangat takut jika Panessa hidup kembali dan dia pun segera melarikan diri semuanya Dan Andi tidak percaya sehingga dia menuju ke tempat itu dan memastikan kalau ternyata Panessa sudah tidak ada Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Ken yang lagi bekerja sebagai ketua daripada proyek tersebut Ternyata dia pun tidak cocok dengan orang yang bersama dirinya Sehingga mengakibatkan Ken menyuruh karyawannya itu dan memberhentikannya Sehingga karyawannya itu pun tidak menurut dan dia pun langsung menghajar Ken Rawilantara Tetapi Ken yang begitu pandai berkelahi sehingga dia mampu untuk menghentikan semua itu Dan membuat orang-orang itu pun akhirnya menjadi kalah Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Maudie yang bakalan memergoki Arman bersama si Haris Dan mudah-mudahan Maudie pun segera membongkar kedok Haris dan Arman saat ini Tetapi anak buah si Haris pun selalu saja mengganggu jikalau Maudie bakalan membongkar kedok Arman dan Haris Dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya maka terus saksikan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tayang hanya di SCTP satu untuk kita semua Dan jangan lupa bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan mari kita doakan agar Sinetron Love Story The Series bisa bertengger menjadi rating nomor satu ya guys Dan jika di dalam alur video ini banyak kesalahan Mas Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!